Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Persaingan smartphone dengan menggunakan SOC baru itu makin menarik nih kalau kita perhatikan. Karena harga yang bisa diberikan itu sangatlah bersaing. Dan ini menjadi momen paling tepat buat kalian lirik smartphone-smartphone yang pakai SOC seri sebelumnya. Tapi tetap, performansinya masih bisa bersaing banget ataupun masih menyeimbangi dengan SOC barunya. Salah satunya Snapdragon 778G yang masih bersaing banget dengan SOC kakaknya yaitu 782G. Dan Snapdragon 778G juga dipakai oleh smartphone yang satu ini, Xiaomi 12 Lite. Bisa dibilang ini menjadi salah satu smartphone dengan menggunakan Snapdragon 778G termurah untuk saat ini. Bagaimana tidak, smartphone ini tuh memberikan banyak keunggulan ketimbang smartphone lain yang menggunakan SOC 778G di pasaran. Alias di harga yang sama ya teman-teman. Buat harga secondnya sendiri, gue dapet Xiaomi 12 Lite di harga 4 jutaan pas. Dalam kondisi second, haksil hunting di marketplace Facebook ya teman-teman. Namun di official store, harganya itu masih dibantrol sekitaran 4,9 jutaan. Tapi nggak usah khawatir, untuk harga marketplace seperti di toko hijau, itu harganya udah menyetuh di angka 4,5 jutaan aja. Dalam kondisi masih segel. Jadi masih affordable banget kalau kita lihat dari segi harga. Dengan harga segitu, menurut gue masih worth it banget apa yang diberikan dari smartphone yang satu ini. Contohnya bisa dilihat dari segi layarnya nih, yang udah pake panel AMOLED 68 billion color. Konfigurasi layarnya yang perfect seperti ini, bisa kalian pake dalam kondisi apapun. Contoh simpelnya kayak nonton film lah, kerasa nyaman banget. Panelnya ini bener-bener berkualitas karena udah pake panel AMOLED dengan kualitas warna yang sangat tinggi. Ya yang tadi gue udah sebutkan, 68 billion color. Jadi warna yang ditampilkan itu bener-bener tajam dan bener-bener detail. Apalagi akurat banget. Di lain sisi, Xiaomi 12 Lite juga udah mendukung teknologi Dolby Vision dan juga HDR10+. Fitur yang harusnya hadir di Xiaomi seri flagship. Namun entah kenapa, Xiaomi juga menanamkan fitur tersebut di versi mid-range melalui Xiaomi 12 Lite ini. Ya mungkin hape ini menjadi salah satu mid-range terperfekt dari Xiaomi ya temen-temen. Dan sejauh ini, untuk masalah layarnya gue bener-bener aprecious banget lah. Dan jauh banget kalau misalnya kita bandingkan dengan brand sebelah yang baru kemarin launching. Yang menggunakan panel IPS gitu. Diagonal layarnya juga kerasa standar banget. Yaitu 6,55 inch. Kebutuhan seperti sosmetan pun juga kerasa enak. Apalagi dukungan di refresh rate-nya yang udah 120Hz. Serta kalau diajak nge-game pun juga kerasa responsif abis. Dan yang terpenting, untuk masalah fingerprint-nya disini udah under display. Jarang banget kan smartphone dengan harga sekitar 4,9 jutaan ya temen-temen. Udah mendapatkan fingerprint under display. Wow, luar biasa bukan? Smartphone yang satu ini memiliki potensi yang sangat tinggi. Terlihat kalau kalian salvuk nih sama desainnya. Bener-bener smartphone ini salah satu desain terbaik dan gak ada obat kalau menurut gue. Karena desain yang kayak gini, membuat Xiaomi 12 Lite itu kerasa premium dan elegan. Terutama untuk bump kameranya ini. Seperti layaknya kartu domino ya temen-temen kalau kita perhatikan. Tapi cukup disayangkan, mengapa Xiaomi tidak mempertahankan desain bump kamera yang kayak gini. Dan diimplementasikan di Redmi Note 12 series terbarunya mereka. Bahkan jauh lebih menarik kalau menurut gue. Tidak seperti yang sekarang, bump kameranya itu seperti brand real. Bapak buat smartphone ini juga sangatlah ringan banget nih. Karena cuma di angka 173 gram aja. Sangatlah cocok buat kalian yang suka dengan smartphone compact. Framenya juga udah mengotak. Namun sayangnya tidak ada jack 3,5mm nih. Lobang jack udah dihapus. Walpun begitu, spekernya juga udah stereo kok. Dan udah ada dukungan Dolby Atmos juga. Bisa kalian denger aja nih kualitas audio dari Xiaomi 12 Lite ini. Xiaomi 12 Lite juga hadir dengan 4 varian warna lainnya. Dan yang terpenting, bagian belakangnya ini gak gampang ninggalin bekas jidik jari gitu loh. Karena memang walaupun glossy, disini masih ada campuran doff gitu. Jadi gak gampang nekil lah intinya. Oke, terlihat dari dimensi... Oke, terlihat dari dimensi smartphone ini sangatlah kecil nih. Ditambah ketebalannya sangatlah tipis. Pertanyaannya, apakah gak panas kalau buat diajak nge-gap? Sebelumnya, SoC yang digunakan adalah Snapdragon 778G. SoC paling stabil buat segmen smartphone mid-range ya teman-teman. Oke, buat skor antutunya aja. Terlihat, Xiaomi 12 Lite itu mendapatkan skor di angka 536 ribuan. Skornya cukup lumayan tinggi dan ini standarnya seperti SPC Snapdragon 778G yang ada di pasaran ya teman-teman. Dan untuk baterainya, pas waktu kita pengujian benchmark antutu sekali, itu berkurang sekitar 3%. Tergolong irit ya teman-teman, karena kapasitas baterai HP ini juga gak gede-gere banget gitu loh. Nah, terus juga pas waktu kita cek untuk CPU throttling, juga bisa dikatakan memang di menit-menit awal itu cukup lumayan stabil nih si Xiaomi 12 Lite ini. Namun pas waktu udah menginjak 5 menit ke 10 menit itu lumayan ada drop. Bahkan sampai ke 30 menit disini dropnya lumayan parah nih. Bisa dibilang udah sampai ada yang merah gitu. Hampir merah sih lebih tepatnya. Tapi angka status diagramnya itu masih di angka 60% ya teman-teman. Bisa dikatakan memang ya tidak sestabil yang kalian bayangkan. Yang menggunakan SoC Snapdragon 778G di kelas harga yang sama juga ya teman-teman. Tapi gue memiliki asumsi mengapa Snapdragon 778G ini bisa dikatakan agak sedikit drop ya pas waktu kita tes di Xiaomi 12 Lite ini. Jadi ada 2 kemungkinan asumsi gue. Yang pertama adalah desainnya yang tipis jadi membuat smartphone ini bakalan serasa panas. Dan yang kedua adalah masalah OS yang tidak stabil ya teman-teman. Karena memang basically ini smartphone udah pake MIUI 14 alias versi MIUI yang terbaru ya teman-teman. Jadi ada asumsi lah. Ada kemungkinan besar juga bahwa Xiaomi 12 Lite ini agak sedikit drop. Masalah grafiknya itu dikarenakan OSnya. Cuman ini ya asumsi gue aja. Tapi kalau misalnya kalian punya asumsi lain bisa aja tes di kolom komentar. Oke sekarang kita bahas masalah gamingnya. Pertama kita tes buat main game PUBG Mobile. Settingannya kita setting ke smooth extreme. Hal asing untuk IPSnya didapet di angka 55 sampai 60 fps. IPS yang standar dan tidak ada drop IPS sejauh gue pake. Ya paling dropnya sekitar 49 fps aja. Itu pun juga sangatlah minim. Geroskopnya juga udah lancar karena ini udah pake hardware gyro ya teman-teman. Terus juga buat main game guys ini impact. Settingannya yaitu normal 60 fps. IPS ini dapet itu di angka 44 sampai 55-an fps aja. Ya paling mentok-mentok sekitaran standarnya 52 fps sih. Nggak stabil di 60 fps. But walaupun begitu performance yang diberikan udah cukup lumayan bersaing banget nih. Tapi yang gue cukup sayangkan yaitu masalah temperaturnya di smartphone itu memang agak sedikit lumayan panas. Tapi panasnya ini dalam artian normal ya teman-teman. Karena pas waktu kita geber main game game guys ini impact sekitar 10 menitan. Temperaturnya itu naik sampai 42 derajat celcius. Jadi masih tergolong lumayan agak panas kalau menurut gue. Tapi panasnya ini masih batas wajar ya. Kesimpulannya dari segi performance. Kalau kita lihat bisa dikatakan sangatlah meimbangi Snapdragon 782G. Gimana kalau next content kita compare aja kali ya Snapdragon 782G dengan Snapdragon 778G. Ini pasti bakal menarik karena adik versus kakak gitu loh. Kira-kira mana nih yang lebih onggol? Next content kita bakalan bahas. Nah kalau misalnya kalian setuju tulis di kolom komentar. Oke sekarang kita beralih ke bagian baterai. Nah untuk kapasitas baterai bisa dikatakan memang Xiaomi 12 Lite ini sangatlah kecil ya teman-teman. Karena kapasitas baterainya itu cuma 4300 mAh aja. Yang tadi gue katakan ya teman-teman. SOT-nya sendiri memang hampir bisa bertahan seharian. Tapi pas waktu gue uji tuh bisa bertahan 8 jam untuk penggunaan seharian non-stop. Seperti scrolling social media, nonton film, foto-foto, browsingan, dan lain-lain. Pokoknya penggunaan kasual lah. Tapi pas waktu gue cek buat main game Genshin Impact selama 30 menitannya teman-teman. Dan itu baterainya berkurang sekitaran kurang lebih 10% pas waktu settingan normal 60 fps dengan waktu sekitaran 30 menit. Ya tadi gue udah sebutkan ya teman-teman. Jadi memang untuk kapasitas baterai bisa dikolongkan semuanya pun itu kecil. Karena memang bobotnya aja cuma 173 gram. Jadi itu bisa dikatakan masuk akal sih. Makanya baterainya agak sedikit boros gitu. Nah untuk pengisian chargingnya gak usah khawatir karena udah 67W yang udah include di dalam paket pembelian. Ingat, udah include di paket pembelian. Tidak seperti brand sebelah yang tidak ada kepala charger. Beralih ke sektor kamera. Hal yang paling tunggu-tunggu. Kamera utamanya sendiri disini udah besar banget. Yaitu 108MP. 8MP untuk lensa ultrawide dan 2MP untuk lensa makro. Jadi memang kamera hape ini cuma memiliki setup triple camera. Dan kamer di depannya sendiri juga memiliki setup satu kamera. Dengan kamera utamanya yaitu 32MP. Buat hasil fotonya sendiri so far ini bener-bener bagus banget. Entah kenapa ya. Di Xiaomi 12 Lite ini serasa seperti bukan Xiaomi gitu loh. Hasilnya kelihatan tajem. Warnanya juga oke. Apalagi fitur HDR-nya ini. Yang dimana langitnya bener-bener terasa biru banget. Dan awannya itu masih terasa jelas. HDR-nya bener-bener mantep. Ini entah mungkin dari processing image yang diberikan dari MIUI 14. Atau memang dari smartphone ini yang memberikan kuatas gambar yang bener-bener cakep. Tapi memang feeling gue ini ada kontribusinya lah si MIUI 14. Ataupun memprosesing sebuah gambar yang ada dari Xiaomi 12 Lite ini. Dan gue bisa katakan Xiaomi 12 Lite dari segi hasil tuh bener-bener oke banget lah. Warnanya pun juga kerasa adem dan soft gitu. Karena memang tidak dituning terlalu banyak. Ini yang menurut gue oke banget. Jadi kesan naturalnya itu masih kerasa banget. Tapi memang cukup disayangkan untuk kamera malamnya nih. Yang menurut gue agak sedikit kurang. Alias kurang keren ya teman-teman. Karena memang hasil kamera malamnya itu kerasa biasa aja. Noise-nya memang tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita perhatikan detailnya itu agak sedikit kurang. Dan juga untuk warnanya terlalu pucat. Tapi bisa diakalin gak usah khawatir. Dengan cara kalian menggunakan fitur night mode-nya ini. Hasilnya agak sedikit oke. Tapi memang prosesing gambarnya agak sedikit lama gitu loh. Jadi kalian membutuhkan beberapa detik untuk menghasilkan foto yang bener-bener jami. Hasil perekaman kamera belakang dari Xiaomi 12 Lite. Di resolusi Full HD 30fps. Bisa kalian lihat sendiri ya. Seperti ini. Lalu lanjut lagi. Ini yang resolusi 4K. Atau 2160p. Jadi guys ini dia hasil perekaman kamera depan dari Xiaomi 12 Lite. Di resolusi Full HD plus 30fps. Jadi untuk kamera depannya ini bisa sampai 60fps ya teman-teman. Gak bisa sampai 4K. Jadi cuma bisa sampai Full HD 60fps aja. Tapi ini di 30fps hasilnya sama-sama bagus kok. Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi guys. Jadi kita penggunaan Xiaomi banget. Oke kesimpulannya. Buat kalian yang lagi mencari smartphone Snapdragon 778G. Yang bisa dikatakan paling murah untuk saat ini. Dan paling worth it. Jawabannya Xiaomi 12 Lite ini. Bisa dikatakan memang smartphone ini jauh lebih unggul. Ketimbang si Samsung Galaxy A52s 5G. Yang sebelumnya kita bahas ya teman-teman. Dan itu menjadi salah satu smartphone yang goib. Tapi daripada nyari smartphone yang goib. Mendingan pilih si Xiaomi 12 Lite ini. Karena di pasaran pun juga masih ada. Apalagi harganya juga masih grass. Dan masih baru juga. Ketimbang si Samsung Galaxy A52s. Yang harganya bisa dibilang udah mahal banget. Apalagi udah gak ada di pasaran. Ya. Opsi yang paling tepat. Salah satunya Xiaomi 12 Lite ini teman-teman. Jadi buat reviewnya si Xiaomi 12 Lite ini. Bisa dikatakan sangatlah positif. Dan gue cukup puas lah. Walaupun namanya Lite. Tapi ini bukan sembarangan Lite teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian aja. Video kali ini. Kalo misalnya kalian punya pendapat. Atau punya pertanyaan soal smartphone ini. Tulis di kolom komentar aja. Bisa kalian follow juga Instagram kita di srb.no. Jika pengen nanya tuh pun pengen menanyakan secara privat. Chandra pamit. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time. Goodbye. Goodbye.